aku lahir tanggal 8 dari sisi 24 Samarinda orang tua saya asli Jawa semua bapak saya Asli Surabaya asli Blitar saya gak tau kenapa mereka pindah ke Samarinda dan tiba-tiba saya jadi orang Samarinda padahal saya asli orang Jawa kalau Samarinda bahasanya apa? Banjar oh Banjar contoh bahasa Banjar itu gimana? contohnya contoh kalau sehari-hari di rumah pake bahasa apa? Jawa oh Jawa tapi kalau temen dulu ada yang asli dari Banjar atau apa gitu ada yang dari Banjar ada yang dari Jawa apa? apa itu Pang? apa Pang? gitu-gitu iya 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 sekarang pasangan asli dari mana? gak punya oh belum punya? rencana rencana mau yang ini apa? bahkan dari luar gitu kan kalau sekarang bebas Pak bebas Pak yang terang mau good-good-good ya please terima kasih ya siapa tadi? Bimo Bimo tadi Jawa sekarang cewek ya please stand up ya jadi ini supaya kita dapet feel-nya lah di kelas ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam saya saya sekarang di Jawa Tenggara Timur khususnya di kota Mau Mere ada lagunya ya dari Bangka Bukum oh Bangka Bangka Bukum oh dari Buddha ke Islam wow good terut oke oke sudah punya calon sudah dari oh NTT asli oh orang Makassar orang Celebes Celebes terima kasih satu lagi ya saya cuma mau ambil sampel aja belakang belakang yu yu ya kotak-kotak halo halo teman-teman nama aku Wakil Tenggara Tenggara Bangkiar lahir tanggal Januari tahun depan lahirnya tempatnya di Sidoarjo Sidoarjo orang tua asli orang tua sama ayah dari Madura ibu dari Mara oh oke calon dari mana calonnya dari mana Jawa oh orang Jawa oh Jawa luas oh Mojokers ada di sini oh yang mana oke bagus silahkan berdiri gak apa-apa ini tambahan tambahan additional additional player silahkan silahkan tolong perkenalkan diri rencana tanggal berapa tahun berapa oke Mojokerto dua-duanya dari Mojokerto asli Mama Blitar Papa Papa Mojokerto gitu rencana menikah dengan calon dari oke mudah-mudahan tapi saran saya nanti kalau ngerjakan tugas akhir tolong jangan ditulis namanya dulu ya tapi kalau sudah kalau ternyata sebelum tugas akhir sudah resmi gak apa-apa ditulis daripada nanti jadi prahara kalau kalian menikah aduh bahaya oke itu tadi sampel ya ketika kita bicara multi-culturalism oke saya akan langsung masuk ke poin pembahasan saya di sini saya akan coba jadi saya bikin beberapa coba mind map ya dalam konteks materi ini karena memang isunya oleh Profesor Gonda diminta untuk terkait dengan topik ini issue of development in multicultural societies Indonesian case studies Indonesia kalau bagi kita ya adalah masyarakatnya plural tapi kan ada yang berbeda nih kita ini plural atau multicultural plural itu kan dulu kita gak bisa lepaskan dari memang secara historis bagaimana Belanda divide us ya baik dalam secara race kelas sosial ini ada londo londo ini londo iron dan yang lain sebagainya kalau sosial dan itu itu yang terjadi pluralistik itu kalau Anda coba when you trying to research in Google maybe you can find the definition of pluralistic and multiculturalism it will be different things ya jadi kalau kita bicara pluralism mungkin kita akan ketemu sesuatu yang memang berbeda tapi sifatnya abstrak sangat abstrak tapi dalam konteks Indonesia ternyata pluralistik itu sendiri sebenarnya sudah dibuat oleh penjajah dulu ketika mencoba melihat kelas ini orang lokal ini orang misalkan dulu kita bicara misalkan Tionghoa Arab pedagang dan lain sebagainya dan itu sebenarnya sudah given secara historis bukan kita yang buat tapi ada ada rentetan sejarah sebenarnya yang membuat kita seperti ini tapi di sisi lain secara geografis memang kita sudah berbeda kan begitu Anda tidak pernah bisa kita bukan negara yang homogen kita adalah negara yang memang givennya kita bicara kita bicara terkait dengan geografi kita sudah sangat berbeda ada masyarakat yang di pesisir ada masyarakat yang di darat ada masyarakat yang kalau kita bicara pesisir sudah pasti mata penjahariannya pasti mungkin laut rikan kita punya banyak suku yang bahkan yang matanya biru itu ya yang dia bisa bernafas di air dan itu sudah terbiasa ada yang memang kebiasaannya adalah kemudian petani dan lain sebagainya tapi secara konteks itu memang itu sesuatu yang given kalau kita bicara terkait dengan multi-culturalism jadi upaya-upaya atau sorry terkait dengan bagaimana budaya-budaya itu semua itulah yang kemudian nanti kita coba linkagekan dengan pembangunan nah ada nggak sih hubungannya kalau kita bicara oh karena dia adalah dari suku tertentu maka pembangunannya diprioritaskan karena presidennya dari suku tertentu ada nggak yang seperti itu di Indonesia misalkan itu kan makanya saya bilang ini agak provokatif materi ini jadi agak saya sangat hati-hati memilah dan memilih kata karena sebagai researcher sebagai akademisi kan kita harus agak hati-hati nanti kena undang-undang ITE kan bahaya juga semua bisa dilaporkan dalam konteks itu makanya tapi dalam mimbar akademis kan intinya kita mencoba mencari satu kebenaran dalam konteks akademik yang scientific tapi tidak ada kebenaran yang absolut intinya gitu aja saya ingin menggarisbawahi disitu jadi apapun yang saya sampaikan hari ini mungkin you might agree or not it's up to you jadi nggak apa-apa itu adalah positioning Anda ketika boleh nggak Anda vis-a-vis dengan saya berhadapan-hadapan dengan saya oh saya tidak setuju dengan Pak Safrin ketika bicara tentang ini it's okay nggak apa-apa supervisor saya misalkan sekarang saya lagi menyelesaikan research Prof. Waad bin Othman namanya dia lulusan dari Lancaster bahkan selalu bilang you know your research by yourself gitu yaudah saya dilepas aja sudah tapi nanti dia tetap mengfasilitasi gitu bukan berarti karena Anda sebagai seorang researcher Anda sebagai seorang akademisi pada akhirnya Anda yang mencari it's your journey gitu bukan journey saya gitu jadi mungkin kalau saya yang meneliti dengan nanti Anda yang meneliti pada topik yang sama hasilnya mungkin akan jadi agak berbeda itu kualitatif ya kalau kita bicara kualitatif tapi kalau kuantitatif beda lagi nah itu nanti metode penelitian lah ya nah kita belum masuk ke materi intinya ini ya saya sampai jam berapa ini sampai jam mudah-mudahan dah jam 3an ya mudah-mudahan dah kelamaan nah jadi ketika kita bicara dalam konteks multi-cultural dan lain sebagainya itu pada akhirnya kita nanti saya akan coba membaginya pertama bagaimana multi-cultural itu di Indonesia seperti apa lalu yang kedua bagaimana kemudian konteks isu multi-cultural itu berdampak pada disparitas pembangunan itu itu isu kedua yang coba nanti kita diskusikan isu ketiga kita akan coba melihat bagaimana pasca reformasi ada upaya-upaya pembangunan yang berbasis pada multi-culturalism yang let's say itu agak positif lah gitu mungkin kita bisa menilainya positif tapi di sisi lain saya coba akan melihat juga bahwa atau kita coba akan mendiskusikan bahwa walaupun pembangunan itu berbasis pada multi-culturalism tapi ternyata ada negative impact-nya juga gitu nah lalu solusinya nanti seperti apa saya kira itu garis besar materi kita hari ini ada 4 poin itu lah yang akan kemudian saya jelaskan saya akan coba melihat past present and future itu yang akan kita coba lihat terkait dengan isu ini karena ada beberapa isu sensitif saya kira yang cukup Anda ketahui tidak untuk kemudian Anda resapi dan kemudian menjadi motivasi Anda untuk melakukan hal yang sama nah itu jadi saya kira kata-kata abstrak saya ini coba Anda tekankan ya apa yang saya sampaikan hari ini cukup Anda pahami jangan jadikan motivasi kemudian untuk melakukan hal yang sama wah itu jangan saya baru dapat langsung apa yang kemudian bisa kita resapi oke mudah-mudahan nanti kelihatan secara jelas nah kalau kita bicara Indonesia and multi-culturalism jelas suka nggak suka Jawa paling besar ya iya kan kalau kita bicara itu hampir 40,1% ketika kita bicara Jawa kemudian kalau kita bicara disitu ada Sunda long Sunda lumayan lah 15, sekian persen kemudian ada Melayu nah ini yang lagi agak sensitif ada yang kemudian dari sini ada turunan Melayu Bapak Melayu ya Melayu lalu ada Bata Madura yang Melayu berapa orang Melayu bisa mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu gitu atau mungkin sudah abstrak saya nggak tahu asal saya di mana terlalu ini terlalu kosmopolit saya orang Jawa gitu saya nggak tahu asal saya dari mana tanya orang tuanya nggak tahu dari mana nah ada Betawi Minangkabau orang Minang ada? orang Minang ada? Minang ada? oh Minang ini kan yang lagi rame Minang ini ya Pratamarahan Minang Bugis Bugis ada? orang Bugis ini orang Kelaut ya Kelaut Banten orang Banten ada Banten Banten disini ada? oh Banten ini Ma'ruf Amin kan Banten ya Wakil Presiden aduh ini tolong di cut nanti ya terus Banjar Banjar orang Banjar ada? orang Banjar ah Banjar Bali beli 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 ada Bali Aceh 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 ada? ada Sasak orang Sasak saya Sasak saya asli Sasak Dayak Dayak ada orang Dayak Dayak disini turunan Dayak ada? gak apa-apa itu ada Madura di belakang saya bilang apa yang saya sampaikan hari ini cukup Anda pahami jangan dirusapi dan jangan jadikan motivasi itu ya itu maksud saya oke Chinese 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 kita semua turunan Chinese mungkin cuma gak mengakui aja oh bukan bukan oke dan ada yang lain yang belum teridentifikasi oke disitu saya tulis Indonesia is characterized by its cosmopolitan multiculturalism nature nah ini ada satu term yang menarik nih saya tambahin saya cari satu term orang kan biasanya bicara multiculturalism udah tapi saya bikin satu term cosmopolit multiculturalism kira-kira maksudnya apa? cosmopolit itu apa? cosmopolit itu kan satu idea bagaimana yang melihat human being itu menjadi satu single group jadi orang-orang yang bahwa kita tuh selalu melihat bahwa semua manusia itu sama gerakan-gerakan cosmopolit Anda makan kalau dulu pas saya S2 di UGM itu kita belajar cosmopolitanisme ya Anda makan pizza sana juga makan pizza Anda makan macd sana juga makan macd Anda makan apa ini itu orang-orang orang-orang cosmopolit yang menganggap dirinya adalah warga negara dunia jadi ada yang terlalu meresap ini sehingga melihat bahwa batas-batas negara itu sebenarnya gak perlu kita tuh kan warga negara dunia kita adalah satu adalah warga negara adalah orang cosmopolit yang tanpa keluarga negaraan nah konteks itulah yang kemudian menarik sebenarnya ketika bicara Indonesia kita tuh kan adalah orang yang multicultural kita ini adalah negara yang sangat multicultural tapi berupaya untuk menjadi kota paham ya maksudnya ya paham ya sampai disini ya kita ini orang yang multicultural bahkan sini pun sangat multicultural kalau Indonesia jadi Republik Indonesia Serikat saya kira Anda sudah punya banyak poin-poin penting disini Anda berasal dari negara-negara yang mana gitu jadi itu kan memang rencananya kita adalah Republik Indonesia Serikat RIS lalu berubah menjadi RI kalau Anda belajar kita belajar sejarah dan Belanda kan baru-baru saja ada statement tapi secara sebenarnya Dazen dan Dazelen harusnya dan faktanya atau kalau kita bilang ada yang kita bilang dalam konteks secara aspek legal formal Belanda mengakuinya kan sebenarnya 1949 kita itu kan maunya Republik Indonesia itu kan 45 tapi secara lisan kan berarti sebenarnya Belanda itu kenapa seperti itu satu kalau kita coba lihat dia tidak mau disalahkan kalau kita bicara United Nations bahwa dia pernah melakukan kejahatan perang Negeri Militer Belanda 1 dan 2 kalau dia mengakui kemerdekaan kita tahun 45 berarti sama saja dia mengakui kesalahannya sendiri nah itu sebenarnya salah satu secara politik kalau kita coba menganalisis kenapa kok secara dujur dia tidak ada yang ngomong tapi de facto dia datang aja kalau 17 Agustus 1945 kan deta besarnya itu sebagai salah satu contoh nah in contesi many ethnics religious cultural and geographical diversities nah this diversity is reflected in the multitude of language spoken across the archbelagu spanning from Sabang to Merauke ini saya kira jelas ini yang terjadi di kita the presence of diversity within the Indonesian country can be viewed as valuable asset however it is crucial to exercise prudence in managing this diversity as it has the potential to give rise to conflict within the nation anda tahu gambarin tidak kelihatan ya bawahnya mandau mandau anda tahu yang ini ini di sama rinda tahu yang ini tahu yang ini ini tahun 98 perusuhan Mei 98 kalau ini apa bintang kejora nah kalau kita coba lihat makanya saya bilang disini atau kita saya kutip disini dari tulisannya mapeh however it is crucial to exercise prudence in managing this diversity as it has the potential to give rise to conflicts within the nations ya diversity agak lebih dekat kepada konteks konflik ternyata dulu kalau kita kurang saling memahami walaupun ada konteks komunikasi karena memang keberagaman itu orang bilang nikmat ya salah satu upaya kita kemudian ada effort kita untuk kemudian harus saling memahami namun kalau kita coba lihat case-nya daripada Indonesia case di Indonesia apa yang terjadi pada konflik di ujung sana disini misalkan ini kan konflik etnis ya ya daya madura ya kan dan ini luar biasa dampaknya saya kira anda mungkin belum lahir waktu itu saya masih CMP kalau gak salah dan itu luar biasa dampaknya ya tapi media sosial tidak se waktu itu belum seperti sekarang gitu apa sebenarnya penyebabnya social jealousy kan sebenarnya ya gak social jealousy bahasa saya itu social jealousy kecemburuan sosial gitu pendatang dateng tiba-tiba ngewasai ada satu sedikit aja jadi konfliknya ya karena kan dulu kalau kalau kita bicara sejarah itu transmigrasi itu kan memang sudah ada dari jaman Belanda untuk memenuhi beberapa wilayah yang ini kita luas jadi pendatang butuh di sana untuk mengelola dikasih lahan namun ternyata penduduk lokalnya terpinggirkan ya kan pelan-pelan kan seperti itu awalnya begitu konflik ini lalu ada oh ternyata ini semakin merasa superior ini agak inferior tiba-tiba ada sedikit masalah saja sumbu pendek langsung semuanya kena ya kan bahkan ceritanya kan saya akan serem gitu saya bisa tahu banyak karena istri saya daya makanya satu yang menarik sebenarnya kalau dulu nanti Anda belajar Anda ada subjek ini ya resolusi konflik ada dapet tapi ada di ini Anda di kurikulum angkatan berapa nih oh 2022 ya sorry karena yang bikinkan Anda kurikulum dulu saya kalau nggak salah oke jadi satu yang menginspirasi dulu adalah satu mata kuliah menarik resolusi konflik jadi makanya disitu beberapa dari kami peserta kelas waktu itu terinspirasi oh iya nanti kalau milih pasangan luar aja luar dari etnis karena dengan situ kami belajar harusnya bagaimana memanage konflik kita jadi tahu sama tahu kalau sesama etnisnya saja kan agak sulit terlalu kuat jadi gitu jadi itu bagus tuh kalau bisa Jawa luar Jawa dan yang lain sebagainya tapi bukan hanya itu saja sebenarnya tanya-tanya resolusi konflik itu kan peran bottom up dari si kitanya tapi kan harus ada kehadiran pemerintah juga dalam konteks ini yang gagal disini kan masalahnya bukan masalah dia dia adalah orang ini nikah sama etnis ini tapi kan masalahnya adalah ada kecemburuan sosial disitu yang ternyata disebabkan oleh kebijakan pemerintah juga waktu itu mendorong adanya upaya transmigrasi tapi ternyata tidak tidak memfasilitasi agar bagaimana terjadi eskalasi konflik itu tidak terjadi jadi yang terjadi kan adalah ya wajar ini datang lalu yang lokalnya kemudian terpinggirkan ada satu sumbu saja yang kemudian menyebabkan itu meledak akhirnya menjadi satu konflik sama juga yang kanan yang ini ini sama daya dengan bugis daya dengan bugis ternyata polanya sama kalau kita coba kita coba research polanya sama ini bugis mendatang disitu kalau disana banyak bugis juga kan gitu validasi kan gitu bugisnya banyak dan memang kan tapi ada bugis ya waduh bahaya makanya makanya saya bilang saya selalu awal tagline apa yang saya sampaikan hari ini cukup anda pahami jangan dirusapi dan jangan jadi provokasi nah itu bahaya nanti sekeluar dari kelas ini langsung konflik di luar kan bahaya maksudnya itu supaya jangan gitu malah jadi gitu nah ini agak bahaya nah disitu sama ternyata yang terjadi adalah ini datang ini sudah lama disitu daya terutama terus ini bugis ini datang dan itu ternyata ada kecemburuan sosial bahwa perekonomian di wilayah itu dikuasai oleh etnis ini tertentu ini karena memang dia bekerja keras gitu masalahnya kan kemudian disitu ini bekerja keras fair lah gitu kalau kita bicara liberalisasi mungkin siapa yang kerja dia yang dapet gitu tapi nyatanya kan saya yang punya ini lahan awalnya tapi anda yang mengelola tapi anda kemudian yang anda dikasih dipasilitasi secara transmigran waktu itu order baru saya kira sangat masif transmigrasi itu dan kemudian itu menjadi sumber konflik kalau yang ini agak beda gambar yang ketiga 98 ya sama juga sebenarnya benang merahnya social jealousy sampai ditempel kan orang pribumi ya kalau enggak kan dijarah habis-habisan makanya banyak yang lari ke Singapura mungkin ada yang ke Taiwan balik pulang ke negeri asalnya gitu kan ke mana kan gitu ke Tiongkok mungkin nah itu yang ketiga itu bahwa tapi kan pekerja keras gitu dan ini juga memang gak bisa dilepaskan dari adanya benih-benih kecemburuan sosial juga di masyarakat perkotaan waktu itu terutama di ibu kota bahwa ternyata etnis ini dia sangat menguasai perekonomian gitu dan terkesan dipasilitasi oleh order baru waktu itu mungkin anda belum lahir ya saya kira ini anda juga belum direncanakan untuk lahir waktu itu kan tahun 98 mungkin belum ketemu juga oke nah yang keempat juga begini kalau ini sekali lagi masalahnya adalah aspek historis bahwa satu menganggap bahwa dia bukan bagian dari dia menganggap bahwa dirinya adalah bukan bagian dari si negara itu gitu si A tapi si A menganggap bahwa ini adalah bagian dari dia gitu jadi mereka beda keyakinan saja satu yakin bahwa dia bukan bagian dari kita kita yakin bahwa dia adalah bagian dari kita itu masalahnya sebenarnya jadi semasib apapun pembangunannya disitu gak akan ngefek karena mereka pengennya separate saya makin bahasa-bahasa itu aja ya intinya begitu risetnya jadi dulu ada kakak kelas anda yang dia menjadi bagian dari sini gitu dan sekarang kan anda sering melihat di video mungkin di IG anda dimana sudah sudah berapa banyak korban TNI Polri disitu dan masyarakat sipil dari mulai upaya referendum dulu dan lain sebagainya cuman masalahnya ini kan berbeda basisnya kemudian ras apa? Melani Melania merasa berbeda dengan kita walaupun kemudian kita di forum-forum internasional karena menggunakan isu ini juga bahwa kita adalah ras Melanesia terbesar juga di muka bumi dimana? sana NTT misalkan jadi kita mau bikin museum Melanesia dulu rencananya ingin menunjukkan bahwa kita adalah negara Melanesia terbesar itu salah satu upaya dulu cuman di dalam negeri ini kan juga jadi masalah masif sekali sebenarnya pembangunan disitu cuman sekali lagi ternyata ada beberapa yang mereka kemudian itu yang agak menarik sebenarnya kalau kita coba lihat sekarang kenapa ada banyak sekali masih pembangunan disitu nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh pembangunannya tapi kenapa ini tetap ada gerakan-gerakan ya pembebasan atau apalah dan mungkin ada dari anda yang menjadi apakah menjadi informan atau mungkin setuju dengan gerakan mereka atau setuju masuknya dalam watef ya sudah pisahkan saja seperti dulu kita kan dulu pernah mencoba memisahkan salah satu wilayah juga Timur di era Habibie nah kalau ini kemudian dipisahkan agak kosnya agak ini ya agak-agak berat juga mungkin kalau sekarang karena ada dan anda semua sudah paham sebenarnya disitu masalahnya tapi basisnya kemudian kan pada konteks ras ini semua ras eh sorry etnis ya etnis basisnya kemudian pada etnis makanya kalau kalau kita tulis disitu adalah it is crucial to exercise students in managing this diversity as it has the potential to give rise to conflict within the nation itu masalahnya kita harus pinter-pinter meminits gitu siapapun kepala negara yang kemudian nanti ya kan kalau anda saya tanya sekarang disini apakah anda setuju dengan misalkan Eko Rempang City pembangunan Eko Rempang City anda setuju wah anda sudah bijak ya diam adalah mas bersuara bahaya katanya Pak P mau datang hari ini gitu oh ya oh ya oh ya ya oke jadi kita masuk jadi ketika bicara dalam konteks Indonesia and multiculturalism begini ceritanya dan ini given coba kalau kita lihat yang kedua according to Alcon the population of Indonesia is approximately 210 million individuals encompassing bla 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 sampai akhir and as evidenced by the adoption of the national motto Bineka Tunggal Ika gitu kan kita itu Bineka Tunggal Ika walaupun berbeda tetap satu jual nah tapi di era Soeharto unity nya yang lebih tinggi diversity nya coba dialihin kalau anda coba fokus atau memang agak menarik di era Soeharto tidak terlalu banyak riset tentang rezim itu karena kalau mau riset hilang jadi kalau anda coba lihat telusuri sekarang kan anda mau riset tentang Pak Jokowi anda mau ngapain aja boleh kan gitu ya cuman kan undang-undangnya aja yang agak karet kan pasal karet ya bebas tapi pasalnya karet ya sama aja gak bebas mungkin gitu nah jadi jadi dalam konteks itu makanya saya saya selalu agak hati-hati memilih kata ini agak bahaya memang isu-isunya sensitif nah ketika kita bicara dalam konteks era Soeharto misalkan ternyata fokusnya memang yang menjadi kritikan adalah fokusnya bukan kepada diversity-nya bukan kepada binekanya tapi kepada tunggalnya jadi persatuan binekanya agak dising-singkan makanya itu terlihat ketika gubernur gubernur ya maksudnya waktu itu rata-rata militer Jawa militer Jawa militer Jawa coba Anda lihat sejarahnya kita di era orde baru 32 tahun itu rata-rata gubernurnya itu adalah militer Jawa militer Jawa karena saya masih ingat nama gubernur saya waktu saya istri itu namanya Pak Warsito ya kan itu loh jadi itu itu yang kemudian menjadi menarik kalau kita cakap wilayah yang lain jadi diversity-nya disingkirkan unity-nya yang menjadi poin penting di era Soeharto dan ini kemudian menjadi kota Pandora yang besar karena pembangunan memang lebih banyak bicara berpusat di Jawa waktu itu nah ini yang saya agak takutkan dari materi ini adalah menimbulkan konflik mengangkat luka masa lalu tapi Anda kan generasi apa Anda ini Alpha apa Z ya belum ya Z ya kalau Alpha itu anak-anak saya berarti Alpha nah bahwa ada luka masa lalu yang agak berbahaya juga kalau kita kita sedang menghubur itu tapi namanya luka pasti ada bekasnya kan sama seperti konflik etnis kan pasti ada bekasnya sampai sekarang bicara dalam konteks itu isu itu nah ini memang yang menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia sebagai sebuah negara wacana-wacana dulu makanya mungkin dulu Belanda itu melihat bahwa paling cocok Indonesia itu ris Republik Indonesia Serikat karena terlalu luas Singapura kan sampai sekarang masih ngolong-ngolong kita kan gitu itu negara besar tapi minta tolongnya kita gitu walaupun saya selalu di kelas itu kan bilang kalau Anda mau selesaikan Singapura ya bakar aja semua hutan di Kalimantan dan tuh arahkan aja asapnya ke dia kan gitu kena ispa semua kan mati yang ini kan yang ini kan terlalu banyak yang tingkat sama operator ini saya bilang itu yang saya gak suka kalau kalau ngajar itu direkam itu agak gitu agak hati-hati ya enggak enggak lepas gitu ceritanya nah itu ginosida juga kita iya kan enggak usah pakai nuklir pakai asap aja pasti semuanya kena infeksi saluran penapasan akut selesai negaranya nah selesai nah jadi dalam konteks ini memang kenapa Pak Harto kemudian memilih itu rasionalisasinya jelas bahwa beliau butuh stabilisasi rezimnya kan gitu ya jelas lah di era itu kan kalau kita bicara konteks bagaimana karena kita adalah negara Pak Harto mungkin tahu mungkin tahu kita harus ngomong gitu ya mungkin tahu karena kita saya gak pernah ngomong sama Pak Harto juga sebagai researcher kan kita masuk kita manggil roh Pak Harto dulu baru kita tanya karena ada juga yang riset seperti itu sekarang tuh oh panggil rohnya ditanya wawancara wah itu antara scientific dan non scientific ya iya itu bahaya juga dan di Indonesia kan menarik karena ada beberapa riset contoh ada kan satu riset menarik tentang kuntilanak oh anda ini ada ada satu riset menarik tentang kuntilanak anda bisa googling ini oh yang di zoom gak tahu oh yaudah oh iya oh iya gak apa-apa lah biarin nah kalau kemudian kita coba lihat disini ada satu riset yang menarik kan ghost narrative and malay yang menarikin buantiana Indonesia ini kalau anda di prodi etnografi itu cocok lah melihat tentang ini anda kan ada yang melihat tentang apa dukun apa gitu kan bisa aja tapi dia bagus Pimo Doile ini dia di Departemen For Southeast Asian Study Bond University Bond Germany makanya Indonesia ini adalah satu laboratorium riset bagi riset terluar negeri saya dulu punya kita dulu acis ya kita punya Australian Consortium for In Country in Indonesia mahasiswa asal Australia yang diteliti apa mungkin kalau anda kan telitinya gambarannya bagaimana China menyerang Taiwan bagaimana dia kalau dia telitiannya tentang cara memancing masyarakat jadi cara memancing yang diteliti budaya memancing jadi cara mancing itu gimana itu yang risetnya mari ya isi-isi sederhana yang mungkin cara ngulak mungkin nanti kita hidupkan lagi ya itu yang menarik sebenarnya jadi ini satu riset yang menarik tentang kuntilanak sebagai salah satu pop culture mungkin dari Indonesia ini kekayaan kekayaan alam saya kira kekayaan alam jadi kuntilanak is icon of pop culture kalau anda baca disitu kan ini menarik Malay modernity bagaimana yang itu juga kemudian berkembang jadi satu cerita masyarakat tapi menariknya cerita-cerita orang zaman dulu itu itu bagus bagus untuk menjaga keseimbangan alam oh ada kuntilanak di pohon itu jangan ditebang oksigen kan bagus kajian kita green politik politik hijau jadi cerita-cerita itu butuh untuk dilestarikan supaya alam ini lestari gitu loh wah saya ini pinter aja matuk-matuk jadi begitu ceritanya jadi kalau kita coba lihat dalam konteks riset-riset yang menarik banyak sekali isu-isu menarik di Indonesia yang kemudian menarik mungkin anda yang dari Dayak cerita tentang panggilan apa mandau pangeran kumbang sebagainya itu pangeran antasari kehapalah dan sebagainya nah nah itu-itu yang kemudian isu-isu istilah yang kemudian menarik dalam konteks Indonesia dan itu diteliti oleh orang luar dan menjadi kajian menarik bagi mereka lah kita sendiri gak tahu bahwa banyak hal yang kemudian kita teliti kita mungkin silau dengan luar padahal di kita itu banyak sekali isu-isu menarik yang kemudian untuk diteliti ini saya kasih contoh bahwa inilah aspek dari multi-culturalism ya jadi bagaimana Melayu melihat dan ini sebenarnya kalau makanya Pontianak itu kan sebenarnya dari kata ini Kalimantan Barat jadi orang Malay itu kan ngomongnya bukan Kuntilan tapi kan Pontianak Pontianak ya ini Anda mungkin lebih jelasnya bisa baca nanti artikel ini itu contoh itu efek dari multi-culturalism makanya ketika misalkan orang Malaysia bicara halo-halo Kuala Lumpur ya biasa saja biasa saja saya nanti ditanya profesor saya Sapren itu kan gak enak juga ya profesor kan orang Malaysia orang Melayu 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 Johor nah jadi konteks inilah yang kemudian menjadi menarik saya kembali ke topik saya yang tadi bicara terkait dengan era Orde Baru bahwa memang ternyata fokusnya lebih kepada unity dibandingkan pada diversity sehingga menjadi wajah kenapa Pak Harto mungkin kita coba mungkin ya assumption dulu Anda kalau nulis research itu kan pasti ada hipotesis atau argumen dasar atau argumen pokok itu maksudnya apa? jawaban sementara jadi research itu jangan takut nanti kalau ternyata validasinya salah ya tinggal argumen pokoknya yang dirubah kan gitu orang research jadi karena jangan jangan pernah berpikir bahwa research itu harus ideal gitu sama kita itu jangan pernah berpikir bahwa dunia ini pasti damai waduh bayar damai itu negatifis kita itu karena semuanya siap perang kalau itu kata galtung ya Anda baca dari galtung kalau Anda mau cari damai yang seutuhnya di surga mungkin dunia nggak ada dunia ini kan negatifis sebenarnya semua siap perang makanya semuanya diam-diam aja karena semuanya punya siap untuk perang kalau saya nyerang dia saya juga diserang misalkan dan yang lain makanya prediksi perang dunia ketiga itu kalau semuanya sudah ya kalau pemimpinnya sudah kayak Hitler semua mungkin bisa jadi dan nggak apa-apa karena nanti jadi saksi perang dunia ketiga nanti kan menarik itu yang dalam konteks itu yang kita coba lihat balik lagi ke topik ini bahwa mungkin kalau kita bilang kesalahan bisa jadi salah juga kalau kita ngomong itu adalah kesalahan mungkin itu adalah rasionalitas di era Orde Baru untuk kemudian bagaimana Indonesia yang sangat luas ini agar stabil maka kita harus fokus me fokuskan pada upaya-upaya internalisasi nilai-nilai persatuan dulu itu ada butir-butir Pancasila tapi muaranya semuanya adalah pada konteks persatuan pendidikan moral Pancasila ada intinya kami dulu SD jaman saya mungkin Anda belum lahir saya SD itu ya kita harus dihapalkan ada pendidikan moral Pancasila dan yang lain-lain kalau sekarang kan mungkin ada di kalau di kuliah ya tetap-tetap dikasih walaupun tidak se-extrim dulu mungkin kalau sekarang kan masih ada pendidikan keluarga negaraan ya gitu-gitulah ya kalau sekarang tapi ketika di era order baru konteks itu kemudian di internalisasi melalui pendidikan dan semuanya stabil yang dibutuhkan adalah stabilitas sehingga unity itu menjadi salah satu patron jargon yang selalu disosialisasikan bahwa komunis itu adalah musuh laten yang harus dihabisi misalnya ada yang lain jadi kebijakan-kebijakan semuanya mengarah pada aspek itu persatuan nah dan pembangunan semuanya tersentralisasi bukan desentralisasi tapi sentralisasi sehingga wajar ketika pembangunan nah kita balik lagi pembangunan pada akhirnya berfokus ke java sentris nah efeknya kemudian apa kalau kita kemudian lanjut ke yang kedua ada ketimpangan antar daerah makanya saya bilang disitu adalah the relation between multicultural issue and development in Indonesia di Jawa 58,5% Sumatera 22% Kalimantan 7,9% Kalimantannya agak kasihan dulu itu dia tempatnya batubara batubara itu untuk pembangkit listrik dia yang sering mati butuh benar benar bujur ya bujur ya bahaya iih gitu katanya nah iya kan aduh meselin menganakan kalau jadi orang mana dikit-dikit itunya pasti kebakaran aja jadi saya pas saya dibancar dikit-dikit mobil modem kebakaran aja lewat itu kenapa ini jadi kan terlalu diantas Nah Sulawesi 6,0%, Maluku dan Papua padahal ialah tambangnya 2,5%. Bali dan Nusa Tenggara ya 3,1%. Nah disitu kan langsung terlihat jelas bahwa ada disparitas pembangunan yang ternyata terjadi. Dan itu ternyata dikuasai oleh satu etnis tertentu. Wah ini agak sensitif kalau larinya kemudian ke situ. Luhut bin Sarpanjaitan pernah ngomong, waduh ini kalau saya ngomong Lord Luhut nanti saya masuk penjara juga nih. Kayak Haris Azhar dan yang lain sebagainya. Jadi Menteri Luhut pernah ngomong, udahlah kita ini kan luar Jawa, gak bakal jadi presiden kok. Jadi saya disini aja gitu. Jadi Menteri Koordinatornya sudah cukup. Kalau kita coba lihat, disparitas pembangunan ini, suka tidak suka adalah warisan atau legasi dari Erda Orde Baru. Bahwa pembangunan itu ternyata berpusat di salah satu wilayah saja, Jawa. Sumatera mungkin ya lumayan lah, Yusuf disitu ada banyak. Lalu Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, Is there a relationship between multicultural and development in Indonesia? The fact, the Indonesian development landscape exhibited an imbalance dynamic. The analysis of cross-regional development indicator that the region located in Java exhibited a comparatively higher rate of development in comparison to other regions. Jadi, ini, make sense kesini. Bahwa, apa yang kemudian menjadi, mungkin ini udah menjadi, kalau bahasa kita di masyarakat Indonesia itu semua juga tahu, tapi ya tahu sama tahulah gitu. Jadi udah tahulah gitu. Nggak usah diomongin juga Pak, udah paham gitu Pak. Cuman kan kita diem aja gitu. publik itu udah paham. Memang begitu gitu. Ya sudah gitu. Anda bilang, wah, iya, emang keluarganya suka korusi. Ya sudah, udah diem aja gitu. Tapi udah pada tahu gitu. Misalkan dalam, cuman kan, kalau dulu, nggak ada media sosial kan. Di respi aja. Di telewet aja. Ngurutu, dibatin kok gitu kan. Mungkin orang-orang Kalimantan, yang dulu dibatin aja. Ini semuanya, kita pengelola yang tambangnya paling banyak di sini, batu bara, semuanya untuk listrik, tapi kenapa kita tiap hari malah giliran, mati listriknya gitu. Padahal kita lah pusatnya gitu. Sampai akhirnya yang dibiarin bolong-bolong aja sekarang kan gitu. Tidak ada usaha deforestasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mungkin. Anda mungkin kalau mendengarnya kan juga agak emosi juga kan gitu. Makanya Greenpeace itu kan, apa ya, ketika bicara isu lingkungan, itu akan menjadi salah, itu menjadi satu isu kosmopolit. Paham ya? Isu ham, itu isu kosmopolit. Ketika misalkan semua orang teriak-teriak tentang rempang-rempang, pulau rempang, Melayu dan lain sebagainya, itu akan menjadi isu kosmopolit. Semua media internasional pasti nyorot. Karena itu isu kosmopolit. Ketika bicara Papua, itu menjadi isu kosmopolit juga. Karena semua berkepentingan untuk itu. Australia adalah salah satu negara pelangkar ham terbesar di muka bumi. Tapi kan mereka sekarang, tapi yang menarik dari Australia adalah bagaimana pemerintahnya secara terbuka mengakui kesalahannya pernah melakukan genosida terhadap Aborigin. Aborigin kan dulu ditarik-tarik ya, bagaimana agar dia disivilize, jadi orang beradab gitu. Ada nggak pemerintah Indonesia, atau mungkin Jokowi yang melihagakan, mau nggak kita mengakui bahwa memang ada pelanggaran ham di Papua? Secara internasional kita, iya kami melakukan pelanggaran ham dan kami minta maaf. Ada nggak? Berat. Yang ini di-cut ya, bahaya. Jadi terlalu banyak yang di-cut ini. Jadi itu yang kemudian menarik kalau kita jauh balik. Dan kita semua tahu, Anda yakin nggak ada pelanggaran ham di situ? Dulu kan ada janjinya wartawan asing aja untuk masuk. Makanya sekarang saya sedang melakukan penelitian itu, my supervisor ask me, then remind me, it's very sensitive issue suffering. Karena kajian saya tentang itu. Makanya saya ngambil risetnya kan nggak di Indonesia. Saya kuliahnya nggak di Indonesia, tapi di Jawa. Itu salah satu motivasinya. Karena kalau di Indonesia agak bahaya juga kan? Nah itu yang kemudian menjadi menarik. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali daerah tertinggal di Indonesia yang warna merah itu. itu pokoknya yang merah itu kan tertinggal. Anda bisa bayangkan daerah Anda masuk nggak? Your hometown itu masuk nggak? Kalau kita coba lihat bahwa mulai adanya isu pluralistik itu adalah satu hal yang given itu menjadi apa namanya legacy dari penjajah kita dulu. Dengan dia bikin kelas-kelas. Ada kelas pedagang, kelas jelata, yang saya bilang ini mungkin londok ireng, londok yang lain sebagainya itu. Lalu itu adalah sehingga kita terkonsep menjadi masyarakat yang plural. Pluralistik kan jadinya. Tapi konteks multiculturalism sebenarnya itu mulai digembar-gemborkan di era Gus Dur sebenarnya. Ketika dia mulai mengakui konfusius mulai memberikan kebebasan kepada banyak orang. Bahkan Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang mengizinkan bendera bintang kejuara boleh digibarkan dengan bendera merah putih. Kan dia Gus Dur kan mudah. Ya gitu aja korepot. Dia kasih aja gitu. Selesai. Walaupun kan akhirnya dia di impeachment. Karena banyak nggak suka. Nah dalam-dalam beberapa hal. Makanya Anda mungkin ada di antara Anda yang mungkin pernah ikut kaum Gus Durian gitu ya. Apa kan itu? Cara berpikir Gus Dur gitu. Memang agak sensitif ketika ini bicara Gus Dur karena agak kecita juga sama dia. Nah agak berat itu agak berat. Nah tapi kan sebagai peneliti Anda sebagai memposisikan diri sebagai akademisi selalu ada di zona netral gitu ya. Mencoba diri Anda netral. tapi kan nggak bisa. Iya kan gitu ya. Anda mau bicara tentang bahwa ada yang salah dengan Islam misalkan. Tapi Anda orang Islam. Kira-kira Anda dihujan nggak gitu? Ya darah Anda suci mungkin. Dan sebagainya. Mungkin. Mungkin. Ini masih mungkin ya. Makanya kita ada di satu kita mungkin bukan seperti Perancis di mana masyarakat mahasiswa bisa debate dosen luar biasa dan itu no problemo gitu. Nggak masalah gitu. Tapi setelah itu biasa-biasa aja. Di kelas aja kan. Setelah itu udah santai gitu. Tapi nggak saling hujat. Udah di kelas. Siapa adu argumen saja. Tapi selesai gitu. Kalau sini kan batin. Oh iki are iki ya. Nimi piro. Oh iki are iki ya. Oh ngelamai. Padahal kan nggak gitu harus. Gitu loh. Jadi harusnya ya Anda punya. Makanya bagi saya setiap mahasiswa dia punya akademik journey-nya masing-masing. Yang berbeda-beda. Yang berbeza-beza. Jadi berapa. Ya kan namanya diversity. Ya sudah. Terserah. Makanya kalau teman Anda IPK-nya 4 jangan cemburu. Ya mungkin itu time zone-nya dia dapat 4 gitu. Kalau time zone Anda cuma dapat 2 koma. Ya nggak apa-apa. Kan diversity. Makanya setiap orang itu punya time zone-nya masing-masing. Bagi saya setiap orang itu punya time zone-nya masing-masing. Jadi jangan melihat orang harus sukses itu ya harus kayak dia gitu ya. Nggak. Sukses itu kayak Pak Saprin S3 yang nggak. Anda cukup SMA aja mungkin Anda lebih kaya dari saya. Dan itu terbukti banyak. Buat apa sekolah S3 SMA bisa. Aduh bahaya juga ini. Nggak saya lanjutkan yang itu ya. Saya cut. Itu contoh maksudnya adalah setiap orang punya time zone-nya masing-masing ya. Ini pelajaran hidup kalau yang ini. Bukan materi. Itu pelajaran hidup. Jadi jangan terlalu oke lah. Ketika Anda menjadi manusia yang sudah mature sudah dewasa Anda tahu time zone Anda. Itu ya. Itu saran saya ke Anda. Cuman Anda sudah dewasa Anda sendiri yang menentukan. Saya balik ke topik yang tadi. Nah konteks inilah isu atau idea tentang multiculturalism sebenarnya mulai berkembang kalau di Indonesia itu di era Gus Dur sebenarnya. Kalau pluralist itu kan given sebenarnya kalau kemudian kita bisa bilang. Dia adalah sosial class yang abstrak itu semuanya itu adalah given dari penjajah yang sudah didesain. Tapi upaya kita aware terhadap multiculturalism itu sebenarnya mulai digaungkan di era Gus Dur dengan tindakan-tindakannya. ketika kemudian kita mulai aware oh iya bahwa Gus Dur yang kemudian mencoba menyelesaikan masalah poso. Ada yang dari Ambon di sini? Apa ya? Ambon? Islam, Kristen dan ada mungkin yang paling saya dulu di Lombok itu Ahmadiyah itu saya biasa beli beras di dia waktu saya ESD ya. Saya beli ke dia saya pas saya pulang rumahnya kancur. Ternyata dia diindikasi sebagai Ahmadiyah. Wah luar biasa. Karena dia mengakui Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Merda Gulam Ahmad. Wah luar biasa. Tapi kan bagi kita sebagai majority itu berarti salah satu tindakan kafir. Kan gitu. Sama, sama hal. Dan masyarakat kita sangat mudah terpolarisasi di situ juga. Isu masyarakat Indonesia ini apalagi dengan adanya media sosial kan mudah terpolarisasi jadinya. Satu mungkin nanti dukung Rusia, satu dukung Cina, satu dukung Amerika mungkin. Atau bicara Afganistan misalkan. Atau bicara Palestine Israel mungkin. Kita kan mudah terpolarisasi pada akhirnya. Itu ya. Jadi, konteksnya adalah kalau sepanjang ini intinya kemudian adalah bahwa perkembangan terkait dengan multiculturalism di Indonesia secara spesifik itu mulai berkembang di era Gus Dur. Ketika kita mulai aware bahwa oh kalau menyelesaikan itu berarti harus ada kontes resolusi konflik. Ada upaya-upaya resolusi konflik. Cara-cara resolusi konflik yang diberikan oleh Gus Dur itu kan memang agak simbolik. Dengan kontes gitu aja kok repot dan lain sebagainya itu. Jadi, bagaimana bendera itu di sejajar. itu kan bicara satu-satu upaya untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kemudian misalkan hari-hari besar keagamaan konflikius atau kita bicara ada agama-agama yang diakui hari-hari besar keagamaan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan waktu itu akhirnya diakui itulah yang mulai berkekembang di era Gus Dur. Tidak mulai sebenarnya. Bangunan tidak lagi javasentris. walaupun mulai sangat ekstrim atau kita bisa bilang mulai sangat agresif itu di era Jokowi. Kalau kita lihat di era Jokowi ini saya bukan bukan dalam konteks bicara Jokowi secara ideal ya. Kalau kita bicara Jokowi di sini awal dia membangun kalau kita lihat dia bilang bahwa ibu kota 10 metropolitan dan ketimpangan ekonomi. Jadi alasan dia itu undahkan ibu kota ibu kota negara ke IKN Nusantara itu kan salah satunya bagaimana perspektifnya kemudian basisnya adalah multiculturalism bahwa tidak lagi javasentris tapi Indonesia sentris. Istilahnya. Ini sebenarnya di era Jokowi. Jadi Indonesia sentris. Jadi bukan javasentris tapi Indonesia sentris. inilah yang kemudian menjadi kata kuncinya ketika kita bicara Jokowi. Ketika kita bicara Jokowi. Nah sedanglah yang dibuat. Kenapa itu dilakukan? Karena hampir pembangunan itu beban pulau Jawa itu 54% untuk pembangunan. Jadi ini harus didiversifikasi ke semua wilayah. Jadi Jokowi mindsetnya di awal ketika melakukan pembangunan itu adalah basis multiculturalism. bahwa Indonesia sentris. Bagus enggak itu? Bagus sebenarnya. Idenya bagus. Nah eksekusinya ya lumayan. Bagus. Jadi Papua maju. Jembatan. Wih jembatannya jadi. Banyak sekali yang jadi. Jadi di era Jokowi itu ada tol laut. Ayo. Anda kalau pulang kan ke Lombok ya. Kan Tanjung Perak Lembar. Ada. ininya ada kapalnya banyak damai laut Nusantara apalagi ya macem-macem lah. Oasis. Oasis. Ada apa? Mandalika yang baru ya dan yang lain. Nah dan masih banyak yang lain. Jadi tol laut bendungan jalan tol perbatasan negara. Wah infrastrukturnya dibangun luar biasa. Berkembang. masalahnya kemudian hutang. Jadi nah itu yang kemudian jadi mungkin jadi masalah dan mungkin akan tapi tetap lah tetap pasti bisa diselesaikan oleh jadi ketika Anda nanti Anda kan sudah punya hak pilih beliau kan nggak bisa lagi dipilih. Saya nggak mau lah Anda jadi gol put ya golongan putih ya. Sudahlah Kaisang aja udah jadi ketua PSI kan. Nah jadi Anda harusnya mengambil kesempatan itu it's your trend ya. Anak-anak muda ini harusnya datang ke politik gitu biar politiknya bagus gitu jangan sampai jangan sampai ada yang dulu kalau korupsi gantung di Monas gitu nggak jadi digantung kan gitu. Nah itu kan agak bahaya. Nah itu jadi kita nggak tahu ya karena memang bicara politisi di situ. Nah tapi intinya saya mau kembali ke sini saya ingin melihat ini dalam sisi yang positif bahwa ada eager ada upaya ada effort untuk menunjukkan bahwa pembangunan itu didasarkan pada aspek multiculturalism di luar Jawa. Dia mulai lihat dulu saya masih ingat pidato beliau bagaimana kita membayangkan harga semen di Papua sama dengan harga semen di Jawa. Ya kan? Nggak tahu sekarang mana yang dari Papua? ada yang dari Papua di sini? Wah ini belum oh Papua harganya masih? Dulu kalau sana kan Papua lebih murah beli helikopter daripada beli ini kan? Kalau sekarang kan ada infrastruktur ya. Harga semen berapa di situ? Mana ini langsung ini ris nggak tahu nggak pernah beli semen. Oh aduh nanya-nanya belinya lain. Kan kita langsung bisa verifikasi. jadi maksud saya adalah makanya riset HI itu ya sekitar Anda aja sudah gitu. Itu riset HI sudah itu. Karena kita adalah international studies kan? Bagaimana kemudian hal-hal yang ada di sekitar kita harga pasar Anda datang ke pasar itu kan sangat-sangat internasional di situ kan? Tapi berdampak oleh apa embargo negara lain mungkin harga tomat berapa itu kan sangat internasional di pasar rakyat itu. Ini kenapa ada dari Cina ini? Gitu misalnya. Kok ini lebih murah ini? Nggak salah. Dan yang lain. Itu sangat internasional kan? Ketika Anda ke pasar itu sangat internasional. Atau Anda ke kamar mandi Anda itu sangat internasional kan? Produk-produknya kan lumayan ada banyak mungkin kerjasama dengan negara lain. Yang Anda coba lihat Saya bilang HAI itu di mana? Di kamar mandi Anda dalam konteks itu. Jadi dia itu semua sangat-sangat fleksibel bicara minyak goreng dan lain sebagainya. Itu sudah sangat HAI sekarang. Makanya dia apapun bisa dikaji tentang kecantikan. Definisi kecantikan itu kan beda-beda. Makna cantik. Itu hermenetik juga. Apakah di sini ada yang memandang bahwa makna cantik itu kayak Berbi atau kewek Korea? Atau mungkin kalau Mesir kan melihatnya yang gemuk. Itu cantik. Berarti kalau itu maksud saya adalah itu HAI kan? Makna. Maknai. Oke. Saya balik ke sini. Jadi Jokowi di akhir masa kepresidenan di pas pertama dia sebagai presiden ketika wakilnya masih Yusuf kalah dia posting. Kalau Pak Jokowi kan suka postingnya. Anda kan kalau lihat Pak Jokowi itu kalau sekarang di IG ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah Facebook dia punya official Facebook. Jadi dia bilang wah kita itu ingin membawa negara bahwa warga kita itu bangga sebagai warga negara Indonesia. Jangan tagline-nya Indonesia maju itu. Advance Indonesia. Jadi di era pertama saya sebagai presiden kita sudah bikin sekian bendungan jalan jalan tol LRT MRT LRT MRT dan sekarang kan sudah jalan itu semua. Lalu ada banyak kawasan ekonomi khusus. Kayak kawasan ekonomi khusus kan. Ini kawasan nanti ada lumbung makanan ini di wilayah mana nanti di Kalimantan atau di mana nanti dibuat seperti itu. Dan ada banyak sekali proyeksi-proyeksi itu bahwa mungkin banyak yang bilang kok bikin infrastruktur enggak bisa dimakan. Kenapa enggak langsung kasih mungkin kalau era sebelumnya kan BLT ya bantuan langsung tunai langsung kasih aja bantuan langsung kalau di era sebelumnya sebelum Pak Jokowi kan kebanyakan BLT apa-apa BLT kalau Pak Jokowi kan Anda mau pintar pakai kartu pintar Anda mau sehat pakai kartu jadi semuanya rezim kartu aduh bahaya lagi yang ini yang ini oh live streaming aduh bahaya dalam dalam konteks itu wah ini bahaya ini ini yang garai kuliah itu enggak asik nah jadi maksudnya adalah kalau kita coba lihat di sini isu ini kemudian menjadi menarik ketika melihat bahwa di era Jokowi kita harus kita harus fair mengatakan bahwa Jokowi bagus di sini sukses nah setuju ya setuju setuju bagus jadi nah jadi karena kita kan bukan Korea Utara ya jadi adalah bahwa di sini kita bisa melihat kemajuannya ada dan tangible terlihat jalan tol juga semua terlihat dan kalau kita coba lihat akhirnya beliau juga ngomong di di official accountnya bahwa bicara inilah kemajuan kemajuan yang sudah dicapai oleh Indonesia tapi yang kemudian menjadi masalah di sini adalah cost untuk membangun ini semua kan tidak mungkin dibebankan kepada APBN semua kan salah satu cost dari negara multicultural adalah APBN Anda pernah bayangkan salah satu cost terbesar negara yang diversity city adalah APBN costnya dia kan harus bangun banyak makanya saya tadi datang dengan ide republik Indonesia serikat itu maksud saya saya coba terselubung aja lagi jadi agak agak bahaya jadi kenapa negara Anda pernah mungkin sekarang di Netflix ada satu film tentang Lee Kuan Yew di Netflix tau Lee Kuan Yew founding fathers Singapura Anda bisa coba lihat di situ Singapura itu kan kecil tapi SDM nya kan yang diinvest luar biasa Anda harus bahasa asing di situ gak boleh gak Anda harus pinter bahasa Inggris dia adalah negara yang kecil tapi punya angkatan militer kuat dia adalah negara yang kecil tapi punya ekonomi yang kuat padahal dia dulu dibuang oleh Malaysia kan gitu Lee Kuan Yew di beberapa wawancaranya dia nangis dulu ketika dia mereka separate dari Malaysia tapi dia ingin menunjukkan bahwa ketika kami pisah kami ingin menunjukkan bahwa kami lebih kuat daripada Malaysia dan sekarang kan agak terlihat terbukti validasi Anda bisa melihat itu sejarah nah Indonesia kita selalu bilang bahwa negara kita adalah negara kesatuan nah kesatuan disinilah terminologi kesatuan ini yang akan kita coba cari Anda coba cari apakah kita sudah bersatu negara kesatuan Republik Indonesia makna kesatuan itu maksudnya apa berarti kalau misalkan saya beli disini harganya sekian disini sama gitu kesatuan berarti ya kalau saya beli semen disini seribu disini seribu juga gitu kesatuan berarti ya mau gitu gak maksudnya komunis berarti bahaya juga ya saya mengajak Anda berpikir pada akhir makanya saya bilang mudah-mudahan saya selalu berdoa gitu keluar dari kelas ini Anda gak jadi kayak gitu maksudnya tidak menjadi memprovokasi Anda untuk kemudian jadi maksudnya kemudian adalah ini positif vibesnya ya vibes positifnya lah bahwa ada pembangunan lalu bagaimana ibu kota itu dipindahkan misalkan ke Nusantara mudah-mudahan harapan saya Anda jadi civil servant lah nanti disana mungkin ada beberapa di antara Anda yang membangun disana pasti nanti jabatannya dua tahun sekali cepat naik katanya mungkin gitu jadi Anda membangun disana dan kita mudah-mudahan juga kita berpikir kan insya Allah katanya Independence Day kita di tahun 2024 nanti disana kan gitu katanya ya kita support saja yang terbaik karena kita lah negara kesatuan dalam konteks itu sehingga kenapa dipindahkan dia ke Kalimantan ada banyak pertimbangan tentunya baik secara geospasial wah banyak lah pertimbangannya pasti banyak ketika akhirnya itu dipindahkan dan memang costnya kemudian akan menjadi menarik kalau kita belajar dari beberapa negara memang ya seperti Brazil misalkan jangan jauh-jauh Malaysia misalkan kan memang dipindah kan di Putrajaya misalkan kan bukan lagi di Kuala Lumpur kan kalau kita bicara Malaysia kan di Putrajaya dipindahkan pusat pemerintahan mungkin itu juga menjadi menarik kalau kita jauh-jauh lihat di Indonesia let's see aja apa yang akan terjadi nanti dan saya kira Anda pengambil kebijakannya kan nanti ini penting Anda harus aware tentang itu karena nanti Anda yang menentukan siapa tahu ada di antara Anda jadi anggota DPR kan nanti atau bahkan menteri nah ini agak berat nah jadi saya saya ingin menunjukkan ini slide gambar aja silahkan Anda berpikir tentang gambar ini oh nggak kelihatan terlalu kecil ya nggak apa-apa nanti kan ada slide-nya Anda dikasih ya jadi development vis-a-vis multiculturalism in Indonesia ini saya bikin istilah saya sendiri ya berhadapan-hadapan dengan multiculturalism nah jadi ini sama sini kan positif ya bahwa fokusnya bagus semua rencana kerja pemerintah 2024 prioritasnya bagus di sini fokus APBN semuanya ke pembangunan intinya infrastruktur semuanya bagus tapi ini ini rempang ini Mandalika my hometown ini dragon for sale mungkin berharga nonton tahu ya dragon for sale komodo pulau komodo ya kan ini yang saya bilang negatifnya beberapa kali mungkin Anda coba tonton film dokumenter ini dragon for sale ini ini tentang menceritakan bagaimana di Labuan Bajo pulau komodo dan lain sebagainya masyarakat adat yang tergusur selalu begitu polanya ya kan kalau kita bicara rempang misalkan ya sekarang kan perdebatan adalah mereka nggak punya sertifikat tapi kan undang-undang agraria lebih dulu ada daripada undang-undang yang bicara pertanahan yang lain undang-undang pokok agraria itu kan menjadi dasar untuk indigenous people kan gitu masyarakat adat kan lebih dulu ada daripada kita masyarakat Melayu masyarakat Dayak masyarakat Betawi masyarakat Aceh Banjar itu kan lebih dulu ada daripada Indonesia sebelum negara ini terbentuk makanya kalau kita mau kan kalau basisnya etnis ada berapa negara di sini sudah lalu kemudian basisnya itu nah pembangunan-pembangunan yang ada memang tujuannya baik investasi tapi masalahnya nah masalahnya kemudian adalah setiap pembangunan yang terjadi di Indonesia terkesan disitu ada structural atau structural violence kekerasan yang berstruktur dimana aparat datang gitu dan aparat selalu menjadi tools alat untuk melindungi kepentingan investor tapi apakah apakah itu menjadi sangat wajar di beberapa negara mungkin ada gitu kalau kita bicara Indonesia rempang itu kan salah satunya gara-gara itu juga kan investor dari China perusahaan dari China mau bikin ekorempang city misalkan ada menggandeng perusahaan dalam negeri Tommy Winata misalkan dan itu jadi viral-viral kan saya kalau yang ini kan gak apa-apa common sense ini semua udah pada tahu juga tapi yang menjadi masalah adalah apakah ada dialog sebelumnya dengan masyarakat adat karena kita mengakui ada masyarakat adat kan kita mengakui ada indigenous people di kita gitu masyarakat adat badui daya melayu sasak lah mungkin dan lain sebagainya kan itu yang terjadi investasi yang banyak masuk disitu lalu yang kedua mandalika banyak mungkin anak-anak atau orang-orang yang belum dibayar lahannya kan gitu tapi sudah digusur aja kompensasinya lalu tiba-tiba pengembangannya ngomong kami rugi kami rugi wah dirapat dengan DPR kan bilang kami rugi dengan bangun aduh tapi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar situ dalam pembangunannya kan basisnya bagus di luar Jawa dan multiculturalism mungkin Anda kita belum melihat bagaimana misalkan di Sumatera dan lain sebagainya saya ambil tiga sampel ini aja atau bahkan mungkin yang ini Dragon for Sale ini kan agak miris mereka awalnya tidak boleh melaut disuruh jualan jualan tidak boleh nanti dipindah lagi tanahnya diambil dan sebagainya mata pencariannya banyak yang terserabut masyarakat adatnya di situ karena pembangunan nah sekarang ketika sekarang kita ada di posisi mana nih diskusinya kan kemudian solusinya kemudian apa untuk kemudian melihat kondisi ini bahwa memang ini terjadi dan realita ada di depan mata kita semua kan mungkin debat capres nanti bisa menjadi penting kemarin pas para capres diundang ke UI kan juga jadi isu menarik juga bicara tentang itu kan nah itu yang kemudian menjadi menarik ya kita sebagai akademisi sebagai researcher melihat itu kemudian dalam konteks yang netral saja tidak 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 kemudian mendukung si A atau mendukung si B atau mendukung si C dalam konteks itu tapi pilihan tetap kepada Anda saya enggak tahu nanti tiba-tiba Anda milih Pak Ganjar misalkan Pak Prabowo atau mungkin Ahok Ahok salah Masani gitu jadi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa rempang misalkan ada banyak sekali berita-berita tentang rempang misalkan salah satunya ada satu dari Ian Marduk dia ada lecturer in politics and security studies di Marduk University dia bilang bahwa apa yang terjadi di rempang itu adalah salah satu form of structural violence selalu begitu pasti kekerasan struktural masyarakat-masyarakat adat selalu diajak begitu kan tapi bagus kan pergangnya nanti kompensasi kompensasi lahan kesian ke sini nanti dikasih tanah kesian kan selalu begitu tapi apakah pernah kita anda sebagai researcher misalkan lalu anda wawancara pernah enggak sih misalkan menteri datang ke sana ada dialog enggak sih di situ kan enggak juga memang itulah konsekuensi dari masyarakat multi-cultural costnya tinggi gitu kalau mau yaudah pecah waduh bahaya beropokatif pecah maksudnya apa bikin sendiri-sendiri aja negara ya kan negara madura negara borneo city selebes selebes bugis ya makasar dan lain sebagainya atau papua gitu makanya kan dulu ada profesor saya lupa namanya yang memprediksi bahwa 2030 Indonesia akan pecah jadi beberapa negara kan gitu apakah ini tanda-tandanya enggak juga bahaya juga terlagi merdeka tapi enggak saya kira itu selalu menjadi menjadi masalah klasik tapi enggak selesai masalah yang selalu ada tapi enggak selesai karena solusinya selalu maunya apa pasti kan maunya didengar iya kan selama ini kan enggak didengar apakah pemerintah lebih mendengar konstituennya yaitu kita sebagai pemilihnya atau investornya wah ini agak berat ini kalau kayak gini wah tapi kalau saya udah ngomong gini kan sebagai dosen ya nanti kalau udah sebagai politisi mungkin beda lagi ngomongnya bahaya juga itu karena kan sekarang kelihatan yang seperti itu oke jadi nah ketika melihat ketika melihat ini apa yang terjadi disini banyak sekali yang memberitakan apakah itu dari Al Jazeera apakah itu dari majalah Times begitu juga dengan Mandalika di Mandalika itu dengan 3 miliar US dollar ternyata ada banyak yang belum diganti rugi begitu juga misalkan ketika kita bicara Labuan Bajo itu akan agak sangat berbahaya bagi salah satu masyarakat adat disana namanya Atamudo itu salah satu masyarakat adat yang ada di NTT sana di Komudo jadi pembangunan mau terus maunya bagaimana ini development and multiculturalism pembangunannya sudah orientasinya sudah bagus sebenarnya kan tapi eksekusinya kemudian mungkin perlu ada ruang dialog kan yang lagi viral di media sosial ketika kampanye salah satu capres datang ke rempang akan menyelesaikan sertifikat katanya kan tahun 2000 sekian tapi sampai mau selesai ini tidak ada sertifikatnya misalkan yang begitu yang lagi viral kan begitu katanya tapi kan kita nggak tahu itu hoaks apa bukan kan bisa sekarang itu kan nggak ada kebenaran kebenaran yang absolut kan nggak ada kebenaran kan bisa dibuat-buat juga tergantung siapa yang mengasai media itu kan makanya agak sangat sulit sekarang makanya Anda kalau kemudian kita berbicara dalam konteks ini ini menjadi salah satu poin menarik untuk kemudian didiskusikan poin-poin itulah saya kira yang menjadi poin penting dari materi kita hari ini mudah-mudahan cerita saya ini cukup membuka mindset terkait dengan apa sih hubungan antara pembangunan dan pembangunan itu bukan hanya infrastruktur ya pendidikan dan lain sebagainya sekolah itu misalkan sekarang mungkin jadi isu penting juga sekolah itu apakah kita itu adalah negara yang mencari formula kurikulum pendidikan aja gak selesai-selesai kan gitu kan kasihan kalau bicara anak TK SD sekarang anak TK sudah bisa baca gimana kurikulum yang baru kan gurunya bicara TK bukan bisa baca harus tahu karena Anda kelas 1 SD harus bisa baca dulu Anda bisa baca kelas berapa SD TK luar biasa makanya padahal kan dulu tahu bahwa Indonesia itu dari TK sampai SD bagus tapi setelah itu mungkin mentok dia karena dipaksa terus pas kecil gak dikasih main ya les ya nanti Anda jadi orang tua kan paham juga les aja satu sistem pendidikan yang agak ekstrim kan kalau Anda bicara koreal misalkan itu kan sangat ekstrim China bullyingnya kan tinggi akhirnya kan kelas itu kan menunjukkan sistem bullying sebenarnya ITK itu kan menunjukkan enggak kalau Anda bahaya ini gak bahaya jadi itu kan sistem bullyingnya menjadi tinggi kalau kita coba lihat pada akhirnya negara-negara Asia Timur terutama karena mereka luar biasa kan kerja kerasnya bahkan diumumkan kan kalau di akhir itu ranking paling akhir itu kan diumumkan di Taiwan itu bahkan di pampang rankingnya gimana enggak angka bunuh diri tinggi makanya sistemnya kompetisi tapi yang bagus kan harusnya kolaborasi orang kan bilang Finlandia paling bagus lah karena disana enggak ada sistem itu tapi kolaborasi semua semua pintar semua punya kapasitasnya masing-masing yang salah dari kita kan Einstein itu selalu bilang dan ini saya kira Anda sudah sering lihat ini kan di media sosial gimana Anda mengukur monyet suruh berenang misalkan atau ikan suruh pohon iya kan nah itu makanya karena kita adalah negara yang juga sangat multikal tapi negara yang homogen aja kayak gitu apalagi kita jadi sangat wajar kalau kita agak sangat mencari formula sekarang merdeka belajar kampus merdeka besok merdeka apalagi kita lama-lama mungkin gak ada lagi bebas tapi ya bagus bagus karena ada reasoningnya mas menteri juga punya alasan gitu jadi kita kita bisa kita bisa melihatnya dalam konteks itu konteks pendidikan juga menjadi salah satu development pembangunan juga bagi masyarakat Indonesia ini kan memang terkenal kalau anak-anak mudanya itu mungkin ke zaman kayak Anda ini kan TK-nya pinter banget TK karena dipaksa terus kan karena nanti SD baca gitu dan mainnya mungkin agak kurang karena les aja kerjanya belum dari sekolah les 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 belum mikirkan uangnya buat lesnya kan gitu dan yang lain orang tua Anda udah itu nanti udah kelas sekian mungkin stuck sudah gak kembang lagi karena sudah otaknya udah capek beda dengan negara-negara yang mungkin kolaborasi gitu jadi kembalikan ke maturnya bahwa anak didik itu seperti apa gitu itu sih sebenarnya salah satu contoh karena tadi yang saya bahas adalah bicaranya banyak ke infrastruktur infrastruktur pembangunan bicara development and multiculturalism khususnya bicara infrastruktur satu tiga case yang saya tunjukkan pada Anda ini mungkin cukup mewakili case-case yang lain yang belum saya utarakan karena akan lebih sensitif lagi nanti kan jadi tiga ini saya kira cukup lah bicara rempang bicara mandalika bicara dragon for sale itu yang mungkin Anda bisa tonton nanti disitu Anda akan terbuka oh begini ya tapi kenapa tetap dilanjutkan ada kompensasinya enggak gitu atau jangan-jangan atau jangan-jangan kita khusus nuzon saja jangan-jangan media yang kita yang kita dapat sekarang ini adalah media-media yang tidak suka dengan pemerintah jadi dibikin seperti itu beritanya bisa jadi kan makanya akhirnya disitu jadi kalau kayak presiden kita kan presiden yang paling Indonesia ini kan negara paling demokratis menghujat presiden aja luar biasa walaupun kan ada undang-undangnya nah bahkan ada yang menghujat mengkritik yang itu mungkin tidak bisa Anda lakukan di Malaysia jarang jadi Anda mungkin kalau di Malaysia mahasiswa demo jarang semua fokus gitu cuma karena ada mutual security egg kalau enggak salah yang masih berlaku kalau tidak salah karena konteks perpolitikan di Malaysia kan juga berkembang Singapura juga mungkin begitu nah Indonesia setelah pasca reformasi memang sudah banyak yang dirubah order baru bagus memang dalam konteks itu pembangunan stabilitas jadi bagi kita ketika kita melihat setiap rezim itu bagus ibrohnya aja yang diambil pelajarannya apa pada akhir bukan kemudian untuk dijelekan tapi diambil ibrohnya bagi para penerusnya kan gitu nah tapi yang agak sangat kita khawatirkan generasi-generasi muda ini mulai agak apatis pada konteks politik itu agak kita khawatirkan sebenarnya karena sudah melihat tontonannya kan begitu ya dan tontonan kita kan sekarang buat anak-anak kan tidak sangat bagus untuk anak-anak kan sampai lagunya kan TV lah pelita penerlang kan TV semuanya sekarang bukan guru lagi semuanya TV kan gitu tau gosip jadi anak-anak itu kan taunya gosip semua gitu kan anak-anak SD gibah ya gibahnya gibah sariah nah jadi kan gibah sariah karena kan lihatnya TV nah itu yang kemudian agak berbahaya mungkin harusnya kan berubah lah dalam konteks itu konteks pendidikan bicara dalam konteks itu juga bagian dari pembangunan juga pendidikan oke lalu ketika akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang dinamakan sebagai multiculturalism is an inseparable part of Indonesia saya kira itu gak bisa terpisahkan dia kayak coin lah dia kayak dua sisi ya gak mungkin anda kalau sudah lahir di Indonesia ya sudah gitu kecuali nanti anda mungkin mengambil keputusan untuk pindah warga negara itu seranda kan gitu jadi yang banyak kemarin kan kita ada brand ini ya bukan brand kalau istilahnya itu bukan brand was apa bukan saya lupa istilahnya tapi intinya ada banyak anak-anak Indonesia yang masih muda banyak pindah keluarga negaraan dan itu pinter anak-anak pinter kita mulai ada hampir habis generasi-generasi pinter yang kemudian memilih untuk tidak balik ke Indonesia karena atau ekosistemnya mungkin tidak mensupport bagi mereka beberapa ada yang pindah ke Singapura walaupun Singapura juga mahal ya gitu beberapa ada yang seperti itu nah jangan sampai konteks apakah itu kemudian berhubungan dengan multiculturalism ya let's see gitu let's see karena Indonesia pada akhirnya adalah negara yang besar ini adalah satu anugerah kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya ini adalah satu formula penting sebelum reformasi development was more focus in Java ya pasca reformasi apalagi di era Jokowi-Dodo itu misalkan kita coba lihat bahwa outside of Java itu menjadi salah satu prioritas penting apalagi Papua itu menjadi salah satu prioritas penting tapi ada banyak negative sides disitu yang kita coba lihat tapi negative sides ini bukan dalam konteks mendiskreditkan pemerintah enggak negative side ini itu menunjukkan bahwa setiap effort setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah pasti selalu ada sisi baik dan buruknya dan sisi buruknya ini kemudian harus dicari solusinya pemerintah ada itikat baik kan kemarin diajak ngobrol mudah-mudahan bukan selesai disitu saja yang selalu terjadi selesai disitu saja sama ketika kita bicara ya ada banyak faktor kita bicara kanjuruhan misalkan sampai sekarang belum beres juga ya kan dan masih banyak lagi masalah di Indonesia Indonesia ini negara yang banyak masalahnya ya karena apa ya karena besar rumit kalau enggak mau rumit ya pecah-pecahin aja jadi biar ngurus dirinya masing-masing mungkin lebih fokus jadi dalam konteks makanya salah satu solusinya formulanya kemudian adalah kan selalu dikasih Jogjakarta daerah khusus daerah istimewa Jogjakarta Aceh jalankan syariat Islam sendiri dan yang lain itu salah satu upaya sebenarnya untuk menggandeng kalau kita coba lihat negara-negara lain contohlah misalkan Malaysia kalau kita coba lihat tetangga kita saat ini Malaysia itu kan dia sistemnya federasi Anda kalau ke Sabah Sarawak itu kan orang Malaysia asli pun harus pakai paspor dan di situ kan banyak daya daya Malaysia dan pendapatannya kan juga bagus ketika Malaysia kena krisis Malaysianya pusatnya kena krisis negeri-negeri bagian ini kan aman aja karena basis ekonominya di mereka kuatnya di mereka misalkan saya saya di Kedah kampusnya misalkan Utara Malaysia ininya siapa? Sultan Kedah jadi sultan sultanan nah ketika mereka mau menggabung ada kompensasi mereka minta oke kami mau begini kalau kita kan top down bukan bottom up jadi ketika mereka menjadi bagian dari kita kita semuanya top down terlihat ada gak kompensasi selama ini kan gak ada jadi saya misalkan saya orang Papua saya wilayah Papua oke saya join ke Indonesia tapi saya minta ini kompensasinya ada gak itu hitam di atas putih dulu kan gak ada proses create sebagai nation atau negara itulah yang kemudian agak berbeda di kita kalau kita terlihatnya top down terlihatnya top down jadi apa sentralisasi walaupun sekarang sudah mulai ada otonomi daerah kan undang-undang otonomi daerah itu pada reformasi cuman ada beberapa hal yang kemudian isu-isu sensitif tetap dipegang oleh pusat mungkin formula-formula itu yang menjadi menarik untuk kemudian didiskusikan apa sih formula paling bagus untuk kemudian bisa diterapkan di wilayah yang sangat luas ini karena pada hakikatnya bicara demos kratos itu kan negara kota kecil kan demokrasi itu kan jalan ketika di negara yang kecil dulu bicara Yunani nah kita ini kan besar demokrasi memang paling bagus mungkin cuman mungkin demokrasi seperti apa Pak Harto dulu mengenalkan demokrasi Pancasila dan yang lain jadi ada banyak sekali makanya saya bilang Indonesia ini adalah surga bagi peneliti luar harusnya peneliti dalam juga ini jadi surga juga bahwa banyak hal yang kita bisa teliti ternyata di kita orang luar meneliti kita bahkan beberapa kampus luar negara ada pusat studi Papua khusus jadi itu satu hal yang seksi sekali untuk dikacil pokoknya berarti sesuatu itu dia harus bermasalah terus kalau udah ada masalah kan menarik Brunei apa yang menarik untuk diteliti relatif aman isu tentang negara ini relatif aman misalkan kalau kita bicara Brunei misalkan gak terlalu banyak isu menarik yang diteliti tapi Indonesia hampir semua aspek bisa diteliti itu yang menarik kalau kita bisa mengkaji ya inilah ini anugerah mungkin bagi para peneliti cuman jangan sampai anugerah ini malah menjadi bencana dalam beberapa hal justru karena ini adalah anugerah ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kita jadi tahu bagaimana caranya mengelola anugerah ini ya itu kan yang jadi masalah di kita di Indonesia mungkin tata kota dan lain sebagainya itu contoh saya kira semua juga udah tahu sebenarnya cuman itu tadi eksekusinya agak sulit karena apa luas kan sekali lagi pemimpin bagus tapi eksekusinya kan harus disupport Pak Jokowi mungkin bagus tapi eksekusinya kan juga harus disupport begitu juga presiden kita berikut-berikutnya kan juga mereka harus disupport juga nah harapan saya Anda semua bisa berkontribusi positif disitulah pada akhirnya begitu ya kan oke saya kira itu materi ini refreshnya nanti bisa di ambil atau saya share kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan boleh atau kalau sudah cukup enough oh iya sensitif ya sensitif ya boleh dua atau tiga orang dua tiga orang kalau mau bertanya boleh silahkan ada atau saya tunjuk aja ya oh silahkan sebelumnya perkenalanan itu nama saya Zair Zair saya mungkin nanyanya agak di luar dari materi tapi saya tadi menarik dengan term ini apa cosmopolitan nah bapak bilang tadi kan dalam sebenarnya kita sebagai manusia yang menjadi pride kita sebagai manusia itu kan pasti identitas satu identitas dimana Indonesia mencoba untuk mencoba menjadi cosmopolitan satu identitas misalnya Indonesia gitu kan supaya gak ada lagi sekat-sekat antar suku yang pada akhirnya juga kita ujung-ujung gak akan terhindar dari konflik antar masyarakat gitu nah dari pandangan bapak sebenarnya gimana gitu mungkin dunia yang sebaiknya itu seperti apa untuk penikapi multi-kulturalism tapi saya ada konteks mungkin di dunia internasional terima kasih oke terima kasih pertanyaannya menarik sebenarnya untuk melihat bahwa negara bangsa itu kan konflik juga disebabkan oleh adanya persepsi bahwa saya saya adalah saya dan dia lian dia berbeda gitu perang dunia perang dunia yang terjadi kan juga karena itu juga bagaimana persepsi bahwa saya berbeda dengan dia mencoba bahwa kayak misalkan itu bicara nazi kita bicara ada genosida kalau itu ada ya genosida di Jerman misalkan terhadap Yahudi misalkan nah lalu yang menjadi solusinya seperti apa sampai dengan sekarang sampai dengan detik ini solusi yang paling bisa dikatakan masih berjalan adalah adanya dialog selalu itu bicara dialog misalkan makanya PBB itu masih penting untuk ada perserikatan bangsa-bangsa walaupun HP itu dipegang oleh negara itu menjadi agak butuh didiskusikan tapi ketika bicara PBB sebagai muara untuk bagaimana semua karena kita mau ingin menjadi satu kesatuan sebagai warga negara dunia yang kita bicara kosmopolit itu tadi walaupun kita berbeda-beda walaupun kita multi-cultural dalam konteks state negara PBB itu menjadi penting untuk ada karena agar ada ruang dialog karena ruang dialog yang kemudian akan meluruskan persepsi kita terhadap orang Korea Utara misalkan itu kan menjadi penting untuk ada ruang dialog bagi kita untuk mengetahui apa sih maunya Korea Utara makanya di Asia Timur kan ada forum-forum khusus untuk bicara dengan Korea Utara misalkan ketika kita bicara Myanmar misalkan dalam konteks isu Rahim State kan selalu yang diupayakan adalah dialog karena kalau misalkan akhirnya konflik yang rugikan semua ya kita bicara win-lose win-lose itu kan kita selalu mencari win-win solution pada akhirnya itu mungkin yang menjadi tapi sampai sekarang yang kita bicara fakta sama ketika kalau kita bicara dalam konteks aturan rule misalkan yang ada kan semuanya kemudian kalau kita balik lagi pada konteks hukum internasional misalkan kita bicara rule aturan kita bicara rule misalkan aturan hukum internasional itu kan pada akhirnya berbasis pada political will negara-negara di dunia ini yang mereka mau tunduk makanya namanya hukum internasional apa bedanya hukum internasional dan hukum domestik pada akhirnya dia koordinatif hukum domestik itu kan subordinatif ya kan pada akhirnya kan begitu anda kalau lampu merah kalau sekarang mungkin sudah ada CCTV-nya ya kalau dulu nggak ada ada jadwal jam kuliah jam 7 mungkin anda terabas aja kan nggak ada polisi misalkan hukum itu kan subordinatif berarti bagi anda anda kalau nggak ada dosennya mungkin anda nyontek mungkin nggak apa-apa kalau nggak ada CCTV mungkin berarti hukum itu kan subordinatif tapi dalam konteks level internasional hukum itu dimana sebagai satu hal yang koordinatif maksudnya apa semua negara mau menyerahkan sebagian kedolatannya kepada konteks aturan hukum internasional menjadi sangat common sense misalkan ketika kita lihat Tiongkok tiba-tiba dia datang dengan pen-dash line sekarang pen-dash line karena dia mulai mencoba untuk tidak mematuhi aturan hukum internasional karena hukum internasional itu koordinatif siapa siapa mau bawa Tiongkok ke arbitrasi internasional pada akhirnya jadi ada potensi bom waktu memang pada akhirnya karena kita sudah berbeda satu memang dialog tapi dialog itu harus didasari pada kemauan keikhlasan kalau bahasa saya mau kita sama-sama kemudian untuk menepikan ego masing-masing dalam konteks saya ini pride saya sebagai kalau dulu kalau kita ambil Jerman let's say saya bangsa Arya kamu itu Yahudi dan yang lain itu contoh itu contoh yang terjadi makanya itu yang terjadi dalam konteks mungkin formulanya saya tidak bisa bilang bahwa itu adalah formula paling tepat tapi saat ini itu yang berjalan dan kita sebagai researcher itu kan melihat apa yang berjalan memprediksi ke depan paling bagus itu memang ada hukum dunia cuman kan siapa itu masih jadi bagi saya metafora kata Morgana gak mungkin ada negara yang mau tunduk pada satu hukum dunia yang ada itu dia mau berkolaborasi untuk tunduk tapi satu hukum dunia kemudian misalkan Amerika Serikat kamu salah karena melakukan agresi militer misalkan agresi militer ke Irak Amerika Serikat kan salah siapa bilang Amerika Serikat gak salah Jossbus kan salah tapi kenapa yang dibawa ke arbitrase adalah Saddam Hussein bukan Jossbus Junior yang digantung Saddam Hussein misalkan bukan Jossbus katanya disitu ada Osama Bin Laden dulu dan Sujata Penghusna Masal sampai habis Irak gak ada karena dia datang dengan satu ada Gium Menarik free and type strike serang dulu sebelum diserang kan itu yang agak 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 ngeri dulu Amerika pokoknya kalau dia kelihatan agak ini ini misalkan wah teroris tangkap tangkap dulu suruh ngaku strum dan lain sebagainya akhirnya kan mau gak mau karena capek disiksa ya saya teroris kan gitu akhirnya banyak yang terjadi seperti itu itu yang terjadi misalkan di Amerika jadi tapi itu di makanya ada Guantanamo dan lain sebagainya dulu makanya kalau kita bicara double standard dunia ini siapa ya Amerika jelas semua juga tahu penjara pelanggarhan terbesar di muka bumi siapa ya Amerika jelas tapi yang mempromosikan bahwa ham itu ya Amerika juga kebanding gitu kan kita bilang hampir semua negara di muka bumi ini bermuka Janus Janus salah satu hewan mitologi Yunani bermuka dua gak ada negara di Yunani yang tidak bermuka Janus Arab Saudi itu saya kira sampai disitu saja saya kira sampai disitu saja dalam konteks untuk menjawab pertanyaanmu tadi yang lain mungkin ada yang menarik gak Pak berbicara tentang ketimpangan ketimpangan pembangunan di Indonesia mungkin Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari negara kesatuan Republik Indonesia ke Indonesia pegangan dulu nah kembali lagi pada konteks undang-undang dasar 1945 tentang negara kesatuan jadi roh kalau setiap kalau kita bisa bilang begini setiap aktor itu dalam konteks fora internasional itu pasti punya yang disebut sebagai statuta makanya kayak PBB itu dia punya statuta pihakan PBB dan yang lain namanya statuta Anda itu kalau ada itu karena ada akte kelahiran makanya dicek dan namanya harus sama kan gitu ya kalau enggak kan berarti dipertanyakan kan gitu kan harus sama tuh yang paling tinggi kalau saya kembalikan ke Anda pribadi nih misalkan paling tinggi itu apa sertifikat paling tinggi dalam hidup Anda itu apa akte lah akte paling tinggi itu apa akte kelahiran dan akte kematian ya kan itu kan akte kelahiran mengawali hidup Anda akte kematian mengakhiri hidup Anda kan gitu ada ada jadi nanti kalau Anda mati itu ada akte kematian nah cuman kan mungkin banyak yang dipansukan juga ya supaya hilang gitu nah dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah dipilih oleh para founding fathers statuta kita apa ya kita lihat ke undang-undang dasar 45 bahwa kita adalah negara kesatuan nah kalau kemudian bisa enggak kemudian ini berubah gitu bisa saja ketika ada kesepakatan bahwa merubah di konteks dan tapi agak sangat sulit karena kita sudah memilih itu sudah berapa tahun merdeka dari 45 sampai sekarang kucali ada perang perang apa namanya perang sodara lah ya konflik horizontal yang laten di Indonesia mungkin itu baru bisa terjadi mungkin gitu tapi kan kita enggak mau seperti negara kayak Suriah dan lain sebagainya kan kita enggak mau gitu justru keberagaman ini yang menjadi penting makanya Indonesia itu kan yang paling penting itu harus ada konteks pusat toleransi toleransinya kan yang harus dipupuk dari kecil gitu cuman yang menjadi pertanyaan kan kemudian adalah kita negara majoritas muslim islam nah lalu ketika misalkan ada yang minoritas bagaimana kita memperlakukan yang minoritas itu yang kemudian menjadi salah satu PR terbesar kita gitu apakah rumah ibadahnya masih di kasih persulit izinnya dan lain sebagainya nah itu kan juga itu kan juga tapi ya itu oknum lah ya karena islam itu kan rahmatanil alamin rahmat bagi seluruh alam kan gitu jadi baik itu untuk penganutnya dan juga non-penganutnya nah dan anda juga sudah belajar itu saya yakin di Aikah al-islam dan kumahmadihan kan anda dituntut untuk bangun subuh kan gitu ya untuk meresum gitu tapi jangan pakai CGPT ngeresumnya kan bahaya biar dirikowat agak bahaya ini apalagi kalau itu ada di Youtube lebih mudah lagi udah gak niat ibadah lagi itu oke jadi kembali lagi ke situ ya saya kira jadi ya karena statuta kita sudah di situ nah ketika mungkin berubah bisa saja ketika ada mungkin ada konflik gitu tadi yang laten untungnya konflik-konflik yang terjadi di kita bisa diselesaikan kan gitu walaupun luka itu kan tidak bisa disembuhkan ada bekasnya ya kan anda sebagai ini tertentu kan masih ada masih rasa dendam terhadap yang lain yang dulu mungkin membuat anda masih merasa gitu ya cuman itu ada bekasnya saya yakin dalam beberapa ini karena anda di orang tua anda ketika anda mengenalkan calon anda yang ditanya dulu kan dari mana kan gitu kalau bisa jangan sama yang ini kan gitu karena dia ada ini kan gitu dan ternyata masih ada makanya resolusi konflik itu kan mengajarkan kalau bisa ya menikahnya antar etnis supaya menyelesaikan konflik tapi agak sulit karena kan mungkin tergantung keluarga pada akhirnya balik lagi nih jadi itu diskusinya disitu itu contoh tapi kalau dalam pertanyaanmu tadi jawabannya simple disitu ya kembali lagi kepada statuta statuta kita statuta kita apa undang-undang dasar 45 kalau itu berubah mungkin ada kemungkinan untuk berubah tapi ya kembali lagi kita mau gak berubah anda mungkin sudah nyaman dengan Indonesia seperti ini makanya kalau anda ingin mencintai Indonesia coba anda hidup di negara lain 2 tahun 3 tahun 4 tahun coba hidup di Israel gimana rasanya hidup di Syria bagaimana hidup di Palestine seperti apa nah baru balik lagi ke Indonesia coba belajar menjadi minoritas di negara lain mungkin itu akan mengajari anda menjadi orang yang punya menjadi orang yang wise menjadi orang yang oke memandang itu santai itu kan juga mengajarkan anda untuk wise kenapa anda diajarkan banyak perspektif kan tidak ada perspektif yang dominan ada pak realis tapi intinya kan diajarkan pada anda bahwa tidak ada yang peminan anda bisa berdiri di tapi bukan berarti kami mengajarkan anda menjadi orang janus bermuka janus kan anda juga tapi kalau sebagai politisi mungkin penting anda harus pinter public speaking tapi maksudnya adalah itu yang diajarkan pada anda agar anda menjadi orang bukankah anda di IK juga diajarkan anda itu adalah umatan wasaton tengah-tengah tidak tinggi-tinggi amat itu paling enak khairul umuri awsatuhah sebaik-baik perkara kan yang tengah-tengah tidak ganteng-ganteng banget tidak jelek-jelek banget jadi santai aja santai santui santai aja makanya saya selalu bilang ya anda itu punya timezone masing-masing mau teman anda lulus duluan IPKnya 4,5 ya enggak ada 4,00 ya enggak apa-apa terus anda IPKnya anda lihat IPK anda IPK sekarat yang penting lulus enggak apa-apa penting lulus pulang-pulang ngelola perusahaan dan yang lain jadi ada banyak pelajaran hidupnya boleh jadi saya ingin menanyakan terkait alasan kenapa kebetulan saya dari intinya juga pak berarti satu suku sama saya beda pak beda pulau oh beda pulau pulau taliwang oh sembawang oh sembawang sama kayak Pak Ruli Bima jadi kalau dari pemerintah alasan kenapa speed manalika itu kan karena mereka ingin mempersiapkan MotoGP untuk 2023 nah yang saya dengar isu dari masyarakat itu kenapa speed manalika itu ya karena masyarakat di sekitar speed tersebut justru malah menyuridkan para pendatang contohnya ojek contohnya ojek contohnya contoh kecilnya ojek ojek yang biasanya itu 10 ribu mungkin dinaikkan 20 ribu hotel yang biasanya 100 ribu mungkin dinaikkan 20 juta seperti itu nah disuruh cumpah 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 waduh udah harang betul saya 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 sebagai masyarakat asli mtb justru malu padahal ini kesempatan kita motor circuit yang satu-satunya ada di Indonesia Mark Markes pernah datang ke Lombok di Lombok justru yang padahal ini menjadi kesempatan kita mungkin bisa lebih dari provinsi sebelah mungkin malah justru menuliskan para pendatang atau membuat pembangunan ini menjadi tidak dapat dikatakan tidak sukses menurut Bapak gimana berat juga ini agak sensitif pakai warga asli kompo aduh berat ini ikut-ikut jadi sebenarnya kebijakan misalkan circuit mendalika dan lain sebagainya itu kan karena pemerintah pusat melihat ada potensi kalau Lombok sebagai daerah wisata yang luar biasa kindahan alam juga luar biasa dengan dan circuitnya paling luar biasa bagus karena langsung laut kalau Anda biasanya sering main-main di situ dari dulu sebelum ada circuit malah kan nah satu saya kira yang menjadi memang catatan betul tadi saya inline dengan argumen Anda tadi bahwa memang butuh ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan adanya satu aset yang namanya circuit mandalika ini harus dikelola dengan baik itu satu yang kedua harus ada komunikasi juga komunikasi yang baik dari stakeholder terkait misalkan pemerintah lokal dulu kan masalahnya adalah pembebasan lahan yang awalnya itu kan pembebasan lahan jadi masalah yang pelik bahkan kompensasi dan lain sebagainya tapi di sisi lain kemudian masyarakat di sana mungkin melihat itu sebagai peluang dan saya kira itu wajar ya ketika orang melihat itu sebagai peluang wah ini ada datang asing bagus ada peluang ya kita naikkan beberapa nah mungkin disitulah pentingnya dinas dalam danal kutip dinas pariwisata melakukan sosialisasi dan penertiban nah harus ada ini harus ada regulasi yang jelas memang misalkan tarif ada tarif batas atas batas bawah itu penting juga sebenarnya sebelum itu mulai karena ya seperti yang tadi kamu bilang biar tidak kawat dengan provinsi sebelahnya dalam beberapa hal jadi suka atau tidak suka memang itu yang terjadi sekarang disitu cuman tapi kan tetap jalan mudah-mudahan di rezim berikutnya tetap jalan tetap dilanjutkan sama kan kita selalu berharap Pak Jokowi itu kan selalu pernah bilang ada satu ini ya kalau isi kan masa mulai dari nol lagi mulai dari nol mulai dari nol kan bahaya juga mulai dari nol semua ada beberapa yang seperti itulah istilahnya jadi boleh berbeda tapi tetap dalam satu line yang sama misalkan ada kontinuitas nah dalam konteks misalkan khusus tadi wabil khusus masalah sirkuit itu ya memang penting harus ada keterlibatan dari para pengambil kebijakan disitu apakah itu gubernur apakah itu bupati misalkan lobo tengah misalkan yang lain itu dia juga harus kemudian berkontribusi cuman kita tidak bisa di atas kertas mungkin itu mudah ya kan apa-apa itu kalau di hitam di atas putih itu ya mudah aja tinggal ngomong aja riset tapi ketika sudah di lapangan begini ini kan rata-rata darah panas misalkan beberapa misalkan kalau udah darah panas dan sungguh pendek kan agak bahaya harus dicari solusi yang jelas gitu bagaimana memberikan pemahaman misalkan dalam konteks itu dalam konteks dan itu saya kira watak dan itu itu apa namanya ya harus ada upaya itu harus ada sampai mau low bet itu harus ada upaya memang dari pemerintah ada-ada ada kontribusi ya ada dan kalau pemerintah kalau misalkan masyarakat yang tadi kamu cerita itu ya saya secara pribadi melihatnya wajar saja namanya basic instinct manusia itu kan melihat ada peluang yang mau ngambil kan gitu dan itu wajar saja tinggal diregulasi saja makanya penting penting kemudian ada regulasi gitu mungkin Anda akan lihat kenapa Indonesia ini negara yang kadang regulasinya terlalu banyak banget gitu ya karena kitanya sulit diatur mungkin ya jadi apa-apa diatur sampai hal-hal terkecil pun diatur gitu jadi sebagai masyarakat yang beradab itu kan harusnya aturan dikit ya kalau kita kan hampir semuanya diatur ya kan gitu nah sekarang kan ya auto kritiknya kan di kita ya pada akhirnya ya kita teriak-teriak kan udah ini kita lihat diri kita lah makanya cermin itu penting oh Anda ngomongin orang gini Anda sendiri bagaimana gitu Anda ngomongin orang gini Anda sendiri bagaimana seperti itu sih saya agak hati-hati ya kalau yang ini yang lain mungkin ada atau sudah cukup oke bagaimana operator oke saya kira itu lebih kurangnya mudah-mudahan materi hari ini memberikan pencerahan memberikan mengarahkan Anda pada jalan yang lurus sirotol mustakim dan tidak terprovokasi kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb